Tim penyidik gabungan Polsek Alak, Polres Kupang Kota dan Ditrestri Mumpolda NTT menggelar prarekonstruksi kasus pembunuhan terhadap Astri Evita Seprini Manafe dan anaknya Lael Macabe, Kamis, tanggal 16 Desember 2021. Sejumlah warga yang menyaksikan pun geram. Dalam prarekonstruksi tersebut, pelaku RB turut dihadirkan untuk menunjukkan adegan saat melakukan pembunuhan. Prarekonstruksi yang digelar secara terbuka itu digelar di lapangan Polda NTT. Selama melaksanakan adegan sesuai petunjuk penyidik yang melihat berita acara, tersangka Randi tampak tenang. Adegan diakhiri dengan tersangka Randi menggali lubang dan menanam dua jenazah yang telah dimasukkan ke sebuah tas plastik berwarna hitam. Seluruh adegan tersebut menarik perhatian warga yang kebetulan melewati Jalan Soeharto dan Jalan Eltari. Ratusan orang yang menyaksikan jalannya prarekonstruksi dari luar pagar Polda NTT mengutuk tindakan Randi. Terapkan pasal paling berat, kalau perlu hukuman mati supaya jangan lagi ada Randi lain dan kejadian pembunuhan ibu dan anak tidak lagi terjadi, teriak seorang warga bernama Teresia. Sebelumnya polisi menjerat Randi dengan pasal 338 KUHP dengan ancaman hukuman 15 tahun penjara. Terima kasih telah menonton! 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 Terima kasih telah menonton!